Sepak bola, merupakan salah satu olahraga yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Dalam rangka membangun kebersamaan dengan pihak media, Lembaga Kemanusiaan Dompet Buapa menggelar pertandingan sepak bola persahabatan di Gorsumanti, Kuningan, Jakarta Selatan, melawan tim Jakarta Pus. Pertandingan yang berlangsung dalam waktu satu jam tersebut, hingga babak pertama dipimit oleh Dompet Buapa FC dengan skor 3-0. Iswadi Idris, Muhammad Fatih, dan Zaki berhasil menelurkan gol ke bawang lawan. Sementara di babak kedua, tim Jakarta Pus berhasil menggolkan dua angka. Turun dihadiri Romy Artyansyah, General Manager Corporate Sekretary. Jadi pertandingan hari ini adalah pertandingan antara Dompet Buapa dengan Jakarta Pus. Ini adalah bagian dari upaya Dompet Buapa untuk menjalin kerjasama dengan media yang ada di Indonesia ini. Kita mencoba melalui pertandingan seperti ini akan semakin menguatkan ikatan antara Dompet Buapa dengan jajaran media. Sebab kita mengetahui bahwa tujuan Dompet Buapa, misi Dompet Buapa akan semakin lebih optimal ketika kita bisa berkolaborasi dengan seluruh media yang ada. Model-model komunikasi dan relasi seperti ini akan coba kita bangun ke depan dengan berbagai media-media lainnya. Dengan suasana yang santai, suasana yang akrab, kekeluargaan. Namun tetap ke depan bisa mencoba untuk bersinergi antara satu media dengan media yang lainnya. Pertandingan persahabatan antara tim Dompet Buapa FC dan Jakarta Pus berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Dompet Buapa FC.